Menurut orang-orang, film The Omen dianggap sebagai salah satu film horor paling menakutkan yang berhasil dibuat Hollywood. Jadi ceritanya, film ini bercerita tentang suami istri diplomat bernama Robert dan Catherine Thorne yang memutuskan untuk mengadopsi seorang anak bernama Damien. Sayangnya, anak itu nggak normal seperti anak-anak lainnya, guys. Nah, selama pembuatan filmnya itu, katanya sang produser sampai harus kehilangan 2 jam footage kamera tanpa alasan yang jelas sama sekali. Bahkan ada simbol 666 yang muncul di layar kamera di mana bikin para kru jadi ketakutan semua. Lagian, seperti yang kalian tahu kalau simbol 666 itu adalah sebuah simbol yang sering dikaitkan dengan kehadiran setan. Dan nggak hanya itu, guys. Para fans dari film ini pada mengatakan bahwa versi original dari film The Omen adalah salah satu film paling terkutuk yang pernah difilmkan, loh. Dan sebenarnya, banyak anggota kru yang dikabarkan meninggal dunia karena alasan tidak terduga sesaat setelah tayangnya film tersebut. Dari tahun 2013 sampai sekarang, bisa dibilang sih film The Conjuring masih menjadi film favorit bagi banyak orang, ya. Cuma sayangnya, selama proses syuting film, ada beberapa pengalaman menakutkan yang bikin sutradara, aktor, dan kru filmnya jadi paranoid, dong? Bermula dari James Wan yang kerja sampai malam di kamar hotelnya, namun mendadak anjingnya menggeram ke arah ruangan lain. Padahal di kamar itu nggak ada apa-apa yang bisa bikin anjingnya marah di tengah malam, guys. Udah gitu, hotel yang ditempat di para kru tiba-tiba harus dievakuasi karena mendadak muncul kebakaran. Dan Vera Farmiga sebagai pemeran Lorraine Warren katanya menolak untuk bawa pulang skripnya ke rumah gara-gara dapat feeling tidak enak. Bahkan, setelah selesai syuting pun, dia pernah dapat cakaran di badan sama laptopnya, loh. Dan yang terakhir, keluarga asli dari film The Conjuring ini katanya sempat datang ke lokasi syuting, namun mendadak di terpa angin kencang yang hanya bisa dirasakan mereka doang. Alhasil, pihak keluarga pun pada ketakutan semua dan menganggap sebenarnya setan di sana tuh masih mau menghantui mereka, ya, guys. Dari tahun ke tahun, film horror Amityville emang masih dicintai banyak penggemarnya, ya. Padahal di lokasi syuting pun, film ini selalu mengundang setan yang suka bikin para pemainnya ketakutan, loh. Contohnya, di tahun 1979 lalu, sang aktor bernama James Brolin ceritanya baru baca naskahnya aja, menadak celananya jatuh dari gantungan tanpa ada angin atau orang sama sekali. Ya, hal itu bikin dia benar-benar ketakutan dan melompat dari kursinya karena belum pernah merasakan hal seperti itu, ya, guys, katanya. Uniknya, karena pertanda tersebut dirinya malah memutuskan untuk jadi bergabung, loh. Dan waktu Ryan Reynolds main di film remake Amityville ini pada tahun 2005 lalu, dirinya mengaku suka kebangun tepat jam 3.15 pagi. Ya, normalnya sih hal itu nggak kenapa-napas selama nggak syuting film tersebut, guys. Namun, dirinya dibuat ketakutan karena pada filmnya itu bercerita tentang pembunuhan massal yang dilakukan oleh seorang suami ke enam anggota keluarganya di jam 3.15 pagi. Bahkan, waktu lagi syuting, ada sebuah kejadian penemuan mayat di sebuah gudang perahu yang tidak jauh dari lokasi syuting mereka, loh. Ya, para aktor dan juga krus selalu curiga bahwa ada kehadiran makhluk lain yang menampingi mereka saat syuting film tersebut. Namun, apakah itu hanya ketakutan belaka atau sebuah pertanda? Tidak ada yang mengetahuinya secara pasti, ya. Bermula dari sang sutradara yang tidak percaya sama kisah misis di dunia ini berujung ke satu kru filmnya yang mendapat penglihatan atau kejadian tidak enak selama syuting film The Inn Keepers. Jadi ceritanya, selama mereka syuting, para kru ditempatkan di Hotel Yankee Paddler Inn yang konon katanya masih dihantui sama sang pemilik yang meninggal di sana. Laporan bermunculan seperti para kru sering bermimpi buruk, TV di sana suka mendadak nyala sendiri, lampu kamar pada putus tiba-tiba, serta aktornya pun pada merasa ada orang di kamarnya, guys. Pokoknya, nggak ada pengalaman menyenangkan selama syuting film itu, deh, katanya. Dari semua film horror lain, gue yakin semua orang pasti pernah nonton, ya. Film The Exorcism of Emily Rose. Nah, setelah bertahun-tahun filmnya tayang, sang pemeran yaitu Jennifer Carpenternya baru mengatakan kalau dirinya tuh pernah dapat pengalaman tidak enak selama syuting. Seperti radio dan TV-nya sering menyala secara tiba-tiba setelah dia melakukan syuting, guys. Bahkan katanya, setelah syuting filmnya selesai pun, Jennifer jadi kesulitan buat tidur karena takut ada penampakan atau kejadian tadi terulang lagi. Mungkin karena hal inilah dia memutuskan untuk tidak pernah main film horror lagi, ya, guys. Tidak banyak yang tahu kalau film The Possession yang dimainkan Jeffrey Dean Morgan ini sebenarnya juga mengalami kejadian mendengangkan selama proses syutingnya. Film ini disyuting pada bekas institusi kesehatan mental dan menceritakan tentang Emily Brennick yang kerasukan setan terus-menerus. Katanya, banyak kejadian horror selama adegan-adegan penting di sana, guys. Entah lampu mati secara tiba-tiba, adanya terpahan angin kencang di dalam ruangan, ataupun sampai mendapat kabar kalau gudang penyimpanan properti mereka kebakarannya. Bahkan pihak petugas pemadam aja sampai nggak tahu gimana caranya ada api di situ. Karena kabarnya itu bukan masalah konslet gitu, loh. Nah, menurut kabar juga, properti yang ikut terbakar adalah kotak D-Book palsu yang di dalamnya diperkirakan berisi roh iblis, guys. Pemilik kotak D-Book asli menawarkan kotak itu untuk digunakan selama syuting, tetapi produser Sam Raimi dan aktor Morgan terlalu takut untuk menerimanya. Sehingga karena takut ada kejadian aneh lainnya, para kru, sutradara, dan para aktor sepakat untuk tidak mengganti kotak tersebut. Awalnya sih, banyak yang menganggap sepele dengan kehadiran boneka berhantu yang bernama Annabelle ini. Tapi, film arahan James Bond tersebut ternyata sukses bikin orang takut bukan cuma karena nonton filmnya doang. Melainkan, buat para kru serta aktornya mendapat pengalaman nyata persis di depan matanya, guys. Jadi, insiden pertamanya mulai terjadi saat mereka melakukan persiapan syuting. Katanya, ada tiga cap jari yang ditarik menembus-tebus sehingga terlihat seperti ada orang di sana. Padahal, mereka menjamin kalau nggak ada kru yang punya jari atau kuku sepanjang itu pada saat itu, guys. Mana nggak cukup sampai di situ aja, melainkan seluruh lampu kaca di sana suka jatuh dan menimpa petugas kebersihan, walaupun aslinya tidak ada apa-apa yang bisa menyebabkan hal tersebut terjadi. Setelahnya, ada yang berpendapat kejadian aneh seperti ini biasanya hanya terjadi pada aktor film horror. Beberapa dari mereka juga ada yang beranggapan kalau ini mungkin hanya trik pemasaran belakang, tetapi yang lainnya percaya ada makna paranormal di baliknya, ya? Kalau kalian, tim yang mana tuh? Udah lewat 50 tahun pun, penggemar film horror pasti nggak akan lupa ya sama film yang berjudul The Exorcist ini. Jadi, saat pertama kali tayang pada tanggal 26 Desember 1973 lalu, filmnya tuh dibuat dari kisah nyata yang terinspirasi dari pengusiran setan pada saat itu. Nah, sebenarnya tiap pembuatan film kalau ada kecelakaan kecil, wajar-wajar aja ya menurut mereka. Tapi, kecelakaan yang menimpa Linda Blair sebagai pemeran utama ternyata cukup parah karena mengalami adegan yang harus bikin dia terlempar bolak-balik di kasurnya, guys. Nah, menurut dokter, dia bahkan harus bed rest selama beberapa hari sebelum bisa melanjutkan syutingnya lagi ya. Udah gitu, dua aktor lainnya yang bernama Jack McGowan sama Vasily Kimalia Ross ternyata dinyatakan meninggal dunia tidak lama setelah syuting film tersebut. Nah, anehnya karakter mereka berdua pun aslinya meninggal juga lho. Gak hanya memakan korban jiwa, tapi mereka juga sempat menunda proses syuting selama 6 bulan karena rumah yang digunakannya menedak terbakar habis. Dari sekian banyak kejadian horror ini, orang-orang sih pada yakinnya kalau film tersebut emang beneran dikutuk, guys. Entah gimana ceritanya, tapi film Poltergeist dari tahun 1982 lalu malah memutuskan untuk pakai tengkorak asli selama syuting filmnya, dong. Jadi, ceritanya sendiri berkisah tentang satu keluarga yang diganggu sama sekelompok hantu menyeramkan. Bahkan, para hantu itu sempat menculik putri mereka ke dimensi dunia lain. Nah, uniknya film ini mengandung hal-hal mengerikan lho. Seperti aktornya yang dinyatakan meninggal setelah dibunuh sama kekasihnya sendiri. Terus, anak bernama Heather Oroch harus meninggal saat syuting film ketiga gara-gara infeksi penyumbatan usus. Dan selama syuting, ada yang mengalami kerasukan juga. Bahkan, ada seorang artis yang bernama JoBet di mana harus pulang ke rumah tiap hari hanya untuk menemukan foto di dindingnya pada pecah melulu, ya, guys. Waduh, kok bisa begitu, ya? Waduh, kok bisa begitu!